Nabi itulah hakikat insan Hakikat insan Nabi itu bernama hakikat Al-Muhammadiyah Hakikat Muhammadiyah yang belum ditulis di kitab bernama Allah Ahmad Ahmad itulah bernama Ruhullah Bukan Ruh, bukan Arwah Ruh, maka ketika disebut Aku tiupkan dari Ruhku, bukan dari Zatku Jadi ada Buya, diambilnya potong Ruhku Jadi menurut aku, Allah itu meniupkan Ruh Dipotongnya dua potong Ruhku Itu tidak usahlah pakai kaji hakikat Di ilmu akidah, sila batal Orang meyakini wujud Allah berpisah menjadi dua Padahal nyaman aku mursyid Aku mursyid kok Apalagi di ilmu Ilmu hakikat Itulah yang sebar, kita luruskan Tidak begitu, tetap nyaman begitu Arozih, kau paham Kiranya lah tututuik pemahaman Sayang, Wak Sayang, Wak Tak benci, ginyo Tapi jangan dibenci, Wak Disebarkannya lah, Wak Sekarang-sekara Kita memahami Bahwa ketika Jadi Ruh itu dihembus Itu bentuk Untung Ruhku Ini yang persepsikan Allah Padahal lain Zatullah dengan Ruhullah lain Zatullah mutlak sama tomato Kalau Ruhullah Bernama Ahmad Kalau Zatullah Bernama Ahad Nah Nafaktu fihi min ruhi Carilah di Quran Aku tiupkan dari Ruhku Bukan dari Zatku Bukan dari Zatku Tapi dari Ruh itulah bernama Ahmad Sebutan di kitab Al-Hatikah Al-Muhammad Itulah ta'ayunnya Allah pada itu Wal-martabah rabiah martabatu alamil arwah Mertabat namun Mertabat alam ruh Alam arwah Wahiyya ibaratun Anil asya' al-kawniyah Al-Mujarradah Al-Basita Al-Lati tazhar Ala zawadihah Wa ala amthaliha Itu adalah ibarat Tentang sesuatu Yang adu Kawniyah Adu Tapi Mujarradah Terlepas Daripada Al-Lati tazhar Ala zawadihah Wa ala amthaliha Dari semua Kait-kaitan yang Adu-adu Alam Alam materi Alam misali Ya Jadi Ruh itu Makanya ditanya Dua orang Lima Ruh Ruh Indah dalam tubuh Indah di luar Terus Ruh itu apa Amrullah Mereka bertanya Kepada Kepada Wahai Muhammad Tentang Al-Ruh Jawablah Ruh itu Min Amr Di Quran Adu kalimat Lahul khalku Dia baginya Ciptaan khalku Dan yang kedua Al-Amru Al-Amr Bukan ciptaan Kodalil Bahwa Ruh itu Tidak dicipta Tapi rahasio Kodalil Orang Masa gak tau Ayat mudaliku Tapi kalau disebut Arwah Makhlukah Itu maksudnya jiwa Jadi kalau di kitab Al-Arwah Makhlukah Atau Ibn Arabi Itu maksudnya apa Jiwa Tapi kalau Arwah yang itu Itu dihempus Itu lainnya Beda istilah Maka Hamusan itu Rahasio Ambo bagi sik Kepada Buya Isikan Ambo Tak boleh Tuhan tau Kok rahasio Kok rahasio Mau juga boleh Apa lagi Hamusan Allah Subhanahu Maka Allah Menyebut Min Amri Rabbi Guru kami dulu Membacukan Ihyah Abu Ya Hasan Basri Apa kata Beliau Ruh itu Amrullah Bukan Kalkullah Amrullah Amrullah Bukan Amrullah Itu rahasionya Allah Biarlah Allah Nantau Kalau rahasio Lai boleh Degitau Tapi ada Nggak orang Punya rahasio Dibagitau Kasihannya Bagitau Orang Nenya Sukuh Yang Terpercayu Kalau Nggak Terpercayu Nyalai Dibagi Rasio Diagihnya Pengalaman Ciknya Ceriton Kamu Kamu Diagihnya Rahasio Ciknya Ceriton Kan Baduton Kalau Ciknya Ceriton Yang Ciknya Bungkus Dengan Cara Yang Bagus Maka Allah Akan Tambah Rahasio Berarti Ini Bisa Merahasiakan Rahasia Dalam Tara Orang Meraso Kajiko Nggak Rahasio Sebab Bisa Diolah Itulah Rasulullah Yang Mengatakan Aku Memegang Rahasia Malaikat Malaikat Yang Di Itu Nabi Makanya Nabi Terbukti Al-Amin Baru Kemudian Menjadi Pembawa Risalah Sebab Beliau Bisa Memegang Rahasio Berarti Rahasio Dibagi Juna Kepada Siapa Dibagi Kepada Orang Yang Terpercaya Di Zaman Sebelum Khotamun Nubwah Orang Yang Dipe Rahasio Setelah Wafat Nabi Muhammad Salam Sejarah Fisik Rahasio Masih Diwarisi Oleh Al-Ulama Orang Satu Bukan Orang Pandai Baca Kitab Jadi Kita Mohon Maaf Boleh Kita Sombong Bisa Kita Orang Sombong Tak Bisa Air Itu Masuk Tenggi Lihat Tanah Tinggi Tak Ganang Air Disitu Harus Kita Gali Dulu Sehingga Air Itu Gali Ke Bawah Maka Kita Berlindung Kepada Allah Dari Semua Kesombongan Semua Ketakaburan Semua Rasa Penyakit Penyakit Hati Yang Amin Rabbal Alam Tengah Tengah